Kek Zilan, kamu baik-baik saja. Sen Siang melihat bahwa kulitnya tidak buruk, dan menghela nafas lega di dalam hatinya, dan bertanya sambil tersenyum. Tidak ada yang serius. Bunga naga Giyok memang kuat, memiliki efek yang luar biasa meskipun belum dimurnikan menjadi pil. Yan Zilan dengan ringan menggelengkan kepalanya, lalu mengambil barang-barang di atas meja dan melihatnya, kamu benar-benar ingin berurusan dengan yang mulia ganda Tao Guntur. Sen Siang berkata, kecuali mereka mengembalikan 10 buah lehun kepada saya dan meminta maaf kepada Anda, saya tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Di mana Kaisar Bunga? Yan Zilan lebih khawatir tentang hal ini, dia tahu bahwa Kaisar Bunga bahkan lebih kuat, dan dia bahkan seorang wanita, dia hanya mengatakan kepada yang mulia ganda Tao Guntur untuk tidak menjual bahan obat kepada Anda. Masalah melukaiku dan merampas buah lehun itu semua karena kesengajaan pasangan itu, masalah ini seharusnya tidak ada hubungannya dengan dia, kan? Tidak masalah, aku punya konflik dengannya, wajar jika dia tidak menjual apapun kepadaku, aku tidak punya dendam mati padanya, aku hanya lawan, aku ingin menghancurkannya, dia ingin menghancurkanku, saat ini metodenya masih dianggap lembut, tapi sulit untuk mengatakannya di masa depan, aku tidak ingin menjadi musuh bebuyutannya, kata Sen Siang. Saat ini, Wong Kam Tin masuk, dan dialah yang memberikan semua informasi kepada Sen Siang, dia tertawa, balok atas tidak lurus, balok bawah bengkok, pasangan ini memiliki seorang putra yang sangat sombong, dan saat ini bertanggung jawab atas istana abadi yang relatif besar di negeri abadi Guntur Ilahi. Yan Zilan tentu saja berdiri di sisi Sen Siang sekarang, persahabatan antara dia dan yang mulia ganda Tao Guntur telah lama menghilang ketika dia memukulnya dengan telapak tangannya. Dia tahu bahwa di mata pasangan itu, dia hanyalah alat, tetapi Sen Siang benar-benar mengkhawatirkannya. Sen Siang berpikir sejenak, lalu memandang Yan Zilan dan bertanya, kekuatan manakah yang biasanya berdagang dengan Divine Thunder Immortal Country. Negara abadi ratusan bunga biasanya menyediakan sejumlah besar tanaman obat bermutu tinggi sebagai ganti kristal spiritual dan sejumlah besar sumber daya formasi. Ada banyak hal seperti ini di negeri abadi Guntur Ilahi, dan orang-orang yang membeli jamu paling bermutu tinggi dari negeri abadi Guntur Ilahi biasanya adalah Istana Ilahi Api dan Klan Naga Kekaisaran. Yan Zilan berkata, dia melihat di Wong Kam Tin saat ini, Wong Kam Tin sedang menyamar, dia tidak dapat mengenalinya, tetapi untuk dapat berbicara dengan Sen Siang tentang masalah penting seperti itu, dia harus menjadi seseorang yang dipercaya oleh Sen Siang. Wong Kam Tin berkata, bukankah Istana Dewa Api memusuhi negeri abadi Guntur Ilahi? Aku mendengar bahwa pertempuran sedang berlangsung saat itu. Petik 2. Negara abadi Guntur Ilahi membutuhkan beberapa kristal spiritual atribut api yang disediakan oleh Istana Ilahi Api, mereka dapat memperoleh energi yang lebih kuat dengan menggabungkan Guntur dan Api, dan Istana Dewa Api memiliki kristal spiritual atribut api paling banyak. Yan Zilan telah tinggal di negeri abadi Guntur Ilahi selama jangka waktu tertentu, jadi dia memahami hal ini dengan sangat baik. Kami akan menyamar sebagai ras naga kekaisaran dan memesan ramuan obat bermutu tinggi dalam jumlah besar dari putra yang mulia ganda Tau Guntur. Sen Siang memandang Yan Zilan dan bertanya, apakah itu masalah? Tidak bisakah Anda mengaturnya dengan lebih tepat yang terbaik adalah mencadangkan jumlah paling banyak, tidak terlihat, atau bahkan membuat kesepakatan dengan putra yang mulia ganda Tau Guntur. Yang terpenting jangan sampai ketahuan oleh kaisar bunga. Petik 2. Wong Kam Tin dan Yan Zilan segera memahami apa yang dimaksud Sen Siang, dan diam-diam memujinya di dalam hati karena cukup kejam. Karena dia tidak bisa membelinya, maka dia akan merebutnya, lebih jauh lagi, dia akan merebutnya dari musuhnya sendiri, karena yang mulia ganda Tau Guntur telah merampas salah satu buah lei pun miliknya. Putra mereka tidak lemah. Meskipun dia sangat sombong, dia tidak bodoh. Ada juga beberapa ahli di sisinya, kata Yan Zilan. Meskipun cara ini lumayan, namun tetap saja sangat sulit. Wong Kam Tin tertawa, saya tidak takut akan hal itu, selama dia bisa membawa ramuan obat tingkat tinggi dalam jumlah besar. Putra dari Yang Mulia Ganda Tau Guntur sudah memiliki sejumlah besar bahan obat tingkat tinggi di tangannya, dan saya harus meminjamnya beberapa kali. Itu pasti karena Yang Mulia Ganda Tau Guntur ingin putra mereka berteman dengan lebih banyak kekuatan, dan membantunya di masa depan, jadi Anda bisa berpura-pura menjadi orang-orang dari Klan Naga Kekaisaran atau Istana Dewa Api dan pergi. Yan Zilan berkata, Klan Naga Kekaisaran dan Istana Dewa Api, setiap kali mereka membeli dalam jumlah besar, dia pasti punya banyak cadangan. Saudari Zilan, apa rencanamu untuk masa depan? Pergilah ke Istana Abadi Naga Es, kamu tidak akan diganggu di sana, kata Sen Siang. Yan Zilan tertawa, aku akan pergi, tapi tidak sekarang, aku ingin jalan-jalan. Itu harus lebih hati-hati. Sen Siang dengan lembut memeluknya sedikit. Yan Zilan mencium keningnya, bocah sialan, kamu juga. Sen Siang menyuruh Yan Zilan pergi, dan ketika dia kembali, dia melihat Wong Kam Tin duduk di sana dan berkata sambil tersenyum, bocah sialan, haha, aku tidak pernah berpikir bahwa kamu akan bisa mendapatkan peri abadi Zilan ini. Petik 2. Orang tua gila. Sen Siang mengutup dengan suara rendah, ayo pergi ke Istana Abadi Guntur Mas Negara Abadi Guntur Ilahi sekarang. Bocah Lei Jinli itu adalah satu-satunya putra dari Yang Mulia Gandatau Guntur, kita harus memerasnya dengan benar. Setelah Sen Siang dan Wong Kam Tin mengubah penampilan mereka, mereka datang ke Istana Abadi Guntur Emas. Mereka semua mampu mengolah kekuatan naga, jadi sangat mudah bagi mereka untuk menyamar sebagai klan naga kekaisaran. Selain itu, Sen Siang masih memiliki kekuatan naga suci. Sen Siang menyamar sebagai pria parubaya, berpakaian sangat mewah, dan sekelompok orang yang melayaninya semuanya unik di klan naga kekaisaran. Biasanya, hanya orang-orang dari kekuatan besar yang dapat melihatnya, dan ini semua diajarkan kepadanya oleh Long Sui. Wong Kam Tin adalah seorang pengikut, tetapi kekuatan yang dia tunjukkan jauh lebih kuat daripada Sen Siang. Namun, dia bahkan lebih terkejut dengan identitas Sen Siang, untuk benar-benar memiliki pengikut yang kuat, identitasnya jelas tidak sederhana. Oleh karena itu, sangat mudah bagi Sen Siang untuk membuat janji dengan Lei Jin Li di sebuah hotel di sini, karena hotel tersebut juga milik Lei Jin Li. Di dalam kamar pribadi, Sen Siang dan Wong Kam Tin duduk di sana, menunggu Lei Jin Li. Ketika Lei Jin Li mengetahui ada pelanggan besar, dia langsung bergegas. Ketika dia memasuki kamar pribadi, dia melihat tubuh Sen Siang memancarkan aura naga suci yang sangat, sangat lemah. Dia diam-diam bahagia, karena naga suci di klan naga kekaisaran adalah yang terkaya dan termulia. Bagaimana aku harus memanggilmu, saudaraku? Lei Jin Li tersenyum padanya. Lei Jin Li adalah pria bertubuh besar dengan janggut lebat. Dia mengenakan pakaian biru dan tinggi serta kuat, dia memberi orang rasa penindasan, terutama ketika dia tidak menyembunyikan kekuatan guntur yang mengamuk di tubuhnya. Panjang Feiyu, Sen Siang tersenyum tipis, lalu memberi isyarat agar Lei Jin Li duduk, Saudara Lei, Anda pasti sudah menebak alasan mengapa saya mengundang Anda ke sini. Lei Jin Li tertawa terbahak-bahak, dan bertanya, berapa banyak barang yang kamu inginkan, saya lebih suka orang yang lugas. Lei Jin Li sering berinteraksi dengan naga dari Imperial Dragon Rache, jadi dia tidak sedikitpun waspada terhadap Imperial Dragon Rache. Terlebih lagi, para naga dari ras naga kekaisaran selalu berterus terang, dan sekarang, dia percaya bahwa masalah ini sudah setengah selesai. Alasan kenapa dia lebih suka barter adalah karena naga memiliki banyak harta, dan semuanya sangat langka. Aku membawanya. Lei Jin Li tertawa, saya ingin tahu apa yang akan Anda gunakan untuk menukarnya. Saya ingin tahu apakah ini cukup. Sen Siang mengeluarkan mutiara, di dalamnya ada jiwa api hijau, meskipun itu bukan jiwa api tingkat tinggi, itu masih sangat berharga. Ketika Lei Jin Li melihatnya, matanya langsung melebar, lalu dia tertawa terbahak-bahak, cukup, cukup, ini pertama kalinya aku berbisnis dengan naga suci, aku tidak pernah menyangka kamu akan begitu berterus terang. Melihat pihak lain telah mengeluarkan jiwa api hijau, Lei Jin Li segera mengeluarkan tas penyimpanan dan melemparkannya ke Sen Siang. Sen Siang segera melepaskan kesadarannya untuk melihatnya, memang ada 50 set yuksian dan dan satu set bahan obat Tianlong dan, tapi dia belum memberikan jiwa api hijau kepada Lei Jin Li. Benar, ayo pergi. Sen Siang tersenyum pada Wong Kam Tin. Jantung Lei Jin Li berdetak kencang, dia merasa ada yang tidak beres, tapi saat dia menyadarinya, semuanya sudah terlambat. Cakar naga raksasa tiba-tiba muncul dan meraih ke arah Lei Jin Li, cakar naga emas dipenuhi dengan kekuatan naga, menyebabkan seluruh restoran berguncang karena kekuatan naga yang mengamuk. Ia dengan kuat menyelimuti tubuh Lei Jin Li dan mengeluarkan auman naga. Kekuatan yang meletus menyebabkan restoran itu runtuh, dan Lei Jin Li sudah terkubur di dalam reruntuhan. Yang menyerang adalah Wong Kam Tin. Kekuatan naganya sangat menakutkan, dan bahkan Long Sui bergumam kaget. Saat Wong Kam Tin bergerak, Sen Siang sudah melayang di udara. Setelah itu, Wong Kam Tin menginjak reruntuhan itu beberapa kali lagi, menyebabkan seluruh pusat istana abadi guntur emas bergetar. Di dekat hotel yang telah berubah menjadi reruntuhan, retakan muncul satu demi satu, dan sejumlah besar bangunan ikut runtuh. Ini bukanlah akhir. Sen Siang, yang melayang di udara, melantunkan mantra. Tiba-tiba, awan tebal melayang di langit, dan ki abadi yang padat melonjak dari segala arah. Kemarahan naga. Sen Siang menggunakan segel naga langit. Auman naga bagaikan sambaran petir, menggetarkan hati semua orang. Seekor naga putih besar membelah awan dan dengan ganas berlari ke tanah, menabrak reruntuhan. Kemudian, awan naga mengejutkan lainnya menyebar ke segala arah, membawa akibat dari hukuman murka naga, menimbulkan kekacauan di sekitar istana abadi guntur emas. Sejumlah besar rumah hancur. Di wilayah tengah, ada banyak pejuang yang kuat. Ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka semua mengira kaisar naga lah yang bergerak, karena hanya kaisar naga yang tahu cara menggunakan aura dan teknik budidaya yang begitu menakutkan. Terlebih lagi, itu bukanlah kaisar naga biasa. Shen Xiang dan Wong Kam Tin buru-buru meninggalkan tempat itu dan menggunakan susunan teleportasi untuk berteleportasi ke istana abadi lainnya. Kemudian, mereka menyamar dan kembali ke istana abadi bintang kuno. Tidak lama setelah kejadian itu, Yang Mulia Gandatao Guntur segera bergegas menghampiri sekelompok tetua. Karena yang diserang adalah anak mereka, dia sudah terluka parah. Setelah klan naga kekaisaran mengetahui hal ini, mereka segera bergegas untuk mengklarifikasi masalah tersebut, meskipun mereka tidak takut dengan negeri abadi guntur ilahi, mereka tidak mau disalahkan atas hal ini. Selanjutnya, mereka memberi tahu negara abadi guntur ilahi bahwa Shen Xiang juga bisa menggunakan segel naga langit. Shen Xiang, bajingan itu, benar-benar berani menyerang kita. Dan kamu bahkan memukul anakku. Petik 2. Zheng Rong berkata dengan marah. Di masa lalu, merekalah yang memprovokasi orang lain, menyerang orang lain, dan menyerbu orang lain. Namun, ini adalah pertama kalinya mereka menemukan orang lain yang menimbulkan masalah bagi mereka, dan target mereka adalah putra mereka. Dengan sangat cepat, banyak orang di sembilan surga mengetahui bahwa ini dilakukan oleh Shen Xiang, tetapi dengan sangat cepat, ada rumor lain yang mengatakan bahwa negeri abadi guntur ilahi mencuri buah leihun Shen Xiang, dan bahkan melukai perantara peri abadi Zilan. Itulah sebabnya Shen Xiang ingin membalas dendam. Saat ini, Yan Zilan pun mengakui hal tersebut juga terjadi di tempat lain. Buah leihun, Shen Xiang sebenarnya memiliki hal seperti itu. Jika aku yang direnggut, aku juga akan marah. Dia tidak bisa mengalahkan yang mulia ganda Tau Guntur, jadi dia tidak punya pilihan selain berurusan dengan putra mereka. Ketika Raja Phoenix mendengar ini, dia tidak bisa menahan tawa, dia masih ingin klan naga kekaisaran menjadi kambing hitam. Tapi dia tetap menderita kerugian. Dia hanya berhasil merebut 50 set Yuksian dan dan 1 set bahan obat Tianlong dan nilai buah leihun jauh lebih dari itu. Saya tidak mengerti mengapa negeri abadi guntur ilahi begitu bodoh bersikeras merampas barang-barang Shen Xiang. Putri Phoenix mengikuti di belakang Raja Phoenix dan memasuki istana ratusan bunga. Dia telah meramalkan bahwa Shen Xiang akan memiliki beberapa cara untuk membalas dendam, dan salah satunya adalah menemukan putra yang mulia ganda Tau Guntur. Dia hanya tidak menyangka bahwa Shen Xiang benar-benar mampu menyamar sebagai naga suci klan naga kekaisaran, dan membuat Lei Jin Li dengan patuh menyerahkan bahan obatnya. Untuk mencegah hal seperti itu terjadi, ia menginstruksikan bahwa ketika melakukan transaksi besar, identitas pihak lain harus dikonfirmasi secara ketat. Hanya L.F. Kilian dan Lizzie kecil yang tahu bahwa Shen Xiang saat ini adalah ketua Aula Istana Surgawi Penekan Iblis, tetapi mereka tidak mengungkapnya. Beritanya baru saja datang. Raja Phoenix membawa Putri Phoenix ke Istana Ratusan Bunga, kata Wong Kam Tin. Saat ini, dia bertanggung jawab atas Istana Surgawi Penekan Iblis, jadi dia telah mengatur beberapa orang untuk mengumpulkan beberapa informasi berguna. Apakah kamu tahu alasannya? Shen Xiang mengerutkan kening, saya berteman dengan Putri Phoenix, saya tidak ingin dia bekerja untuk Kaisar Bunga. Sepertinya apapun yang kamu takutkan akan terjadi. Wong Kam Tin terkekeh, Raja Phoenix ingin Putrinya mengakui Kaisar Bunga sebagai tuannya. Kudengar Raja Phoenix telah membayar mahal. Itu tidak mungkin. Raja Phoenix ingin Putrinya mengakui manusia sebagai tuannya. Shen Xiang tidak percaya. Ada alasannya, karena Kaisar Bunga bukanlah wanita biasa. Terlebih lagi, dia memiliki kekuatan misterius, dan sekarang dia memiliki benih itu di tangannya. Wong Kam Tin berkata, saya pikir jika banyak tokoh besar negara-negara besar memiliki anak perempuan, mereka pasti ingin memberikan mereka kepadanya. Benih itu ada bersamaku. Dia mengembalikannya padaku. Dia yakin aku tidak bisa menanam benih itu. Kata Shen Xiang. Shen Xiang segera bergegas ke lantai paling atas. Ketika Wong Kam Tin melihat bahwa dia telah kembali begitu cepat, dan wajahnya dipenuhi keterkejutan, dia dengan cemas bertanya, apa yang terjadi. Istana Surgawi Pendekan Iblis datang untuk memberitahuku, memberitahuku untuk mempersiapkan diri dan bersiap menuju ke alam surgawi, alasan mengapa Raja Phoenix pergi mencari kaisar bunga adalah karena masalah ini, tapi ini seharusnya menjadi masalah antara ras bulu kekaisaran dan negeri abadi ratusan bunga, mengapa Istana Surgawi Pendekan Iblis ikut ambil bagian di dalamnya. Shen Xiang sangat bingung tentang ini. Kamu ingin pergi ke alam surgawi? Ini adalah berita yang luar biasa. Saya harus pergi dan menanyakan detailnya. Mungkin perlu beberapa saat sebelum saya dapat kembali. Wong Kam Tin sangat terkejut dengan hal ini, karena seseorang tidak hanya harus kuat untuk menuju alam surga, mereka juga memerlukan kesempatan. Setelah Wong Kam Tin pergi, Shen Xiang menginstruksikan beberapa tetua bahwa dia akan berkultivasi secara tertutup untuk jangka waktu tertentu dan bahwa mereka akan mengurus semuanya. Kemudian, dia pergi ke ruang rahasia. Tiga bulan adalah waktu yang terlalu sedikit, tidak cukup bagiku untuk menerobos ke tahap tengah tahap Raja Abadi. Shen Xiang tidak tahu seperti apa alam surgawi itu, tetapi dengan kekuatan yang kuat, dia mungkin bisa mendapatkan manfaat yang lebih besar di alam surgawi. Aku ingin tahu alam surgawi macam apa itu, bagaimana mereka menemukannya. Long Suei sangat ingin tahu tentang ini. Ada ribuan alam surgawi, dan masing-masing berbeda, tetapi semuanya adalah harta karun. Dalam waktu singkat, akan sulit bagi Shen Xiang untuk meningkatkan budidayanya, tetapi saat ini, dia hanya bisa memurnikan bahan obat yang dia peroleh menjadi pil terlebih dahulu. Dia telah menyempurnakan pil tingkat abadi tingkat satu sebelumnya, dia telah menyempurnakan pil facra tingkat abadi dan pil hewan suci sebelumnya. Sekarang dia harus menyempurnakan yuksian dan, dia bahkan belum pernah memakannya sebelumnya. Bahan obat yang digunakan untuk menghaluskan yuksian dan mirip dengan rebung, disebut rebung yuling. Mereka tampak seperti sepotong batu giyok putih utuh, dan hanya satu rebung yang diperlukan untuk memurnikan sejumlah pil. Ada pun jumlah pil yang diproduksi biasanya satu. Karena berbentuk strip, Sen Siang tidak bisa memegangnya dan membakarnya, jadi dia hanya bisa meletakkannya di dalam tungku yanlong. Namun, itu adalah standar era Sumeyao, dan sekarang ada banyak susunan percepatan waktu, waktu terlama yang dibutuhkan hanya beberapa bulan, dan metode pemurnian Sen Siang adalah yang tercepat. Sen Siang memiliki pengalaman menyempurnakan fajra dan tingkat abadi sebelumnya, jadi ketika dia menyempurnakan yuksian dan, dia hanya menggunakan api suci biasa dan lembut di awal. Namun, rebung bambu yuling jauh lebih rapuh dibandingkan buah intan, jika Sen Siang tidak mengendalikan api tepat waktu, dia akan menyanyiakan rebung bambu yuling. Rebung bambu giyok secara bertahap meleleh di bawah nyala api suci emas pucat, tidak seperti ramuan obat lainnya, tidak akan berubah menjadi roh obat ki atau bubuk obat. Sebaliknya, mereka akan melebur menjadi tumpukan lumpur lunak yang transparan dan elastis. Namun, lumpur lunak ini sangat gelisah. Ia terus-menerus menggeliat, seolah sedang bertarung di dalam. Sen Siang dengan hati-hati mengamati tungkupil. Melihat fenomena aneh tersebut, ia pun sedikit terkejut, padahal Sumeyao sudah memberitahunya tentang hal itu. Setelah benar-benar meleleh, awalnya akan transparan, hanya setelah dibakar dalam jumlah tertentu akan menjadi putih, dan selama proses pemerasan akan menjadi putih bersih. Ia juga akan memancarkan cahaya putih, dan pada saat itu, ia akan mampu mengembunkan pil. Sumeyao berkata, hati-hati, orang yang menggunakan alkimia peramalan untuk memurnikannya jarang gagal, hanya saja membutuhkan waktu yang sangat lama. Sen Siang melepaskan api suci lima elemen dan menggunakannya untuk membakar lumpur lunak transparan, sangat cepat, itu terbakar menjadi warna putih bersih, kecepatan ini diluar dugaan Sumeyao, tetapi memikirkannya, itu bisa dimengerti, karena Sen Siang menggunakan api suci yang sangat kuat. Setelah memutih, menyusut banyak. Sen Siang awalnya berpikir bahwa dia akan mampu memadatkan beberapa pelet. Ya, tapi dia tidak dapat mencapai tujuan yang dia harapkan. Jadi lumayanlah kalau bisa memadatkan satu pelet, kata Sumeyao. Sen Siang secara bertahap sudah merasakan bahwa benda putih itu sangat sulit untuk ditekan dan distabilkan. Jika ini terus berlanjut, setelah berubah warna, ramuan obatnya akan terbuang percuma. Agar tidak menyanyiakan rebung bambu nyuling ini, Sen Siang terus melepaskan kekuatan sucinya yang kuat, mengompresi bola lumpur putih lembut, dan dengan cepat menstabilkannya. Hal ini memungkinkan dia untuk menghela nafas lega, dan kemudian dia membaginya menjadi tiga kelompok. Tiga pil, sepertinya tidak ada masalah. Setelah Sen Siang memisahkan mereka, dia melihat mereka semua sangat stabil. Selama tidak ada hal tak terduga yang terjadi, dia akan berhasil memadatkan peletnya. Mengondensasi pelet juga tidak mudah. Sen Siang menghabiskan lebih dari satu jam untuk mengompresnya menjadi ukuran pelet biasa, dan tungku pil masih bergetar tanpa henti. Kenapa belum memancarkan cahaya putih yang kuat? Sen Siang sedikit gugup, dia belum membuka tungku pil, dan ketiga pil itu belum stabil. Mereka sedikit gemetar, menyebabkan tungku pil sedikit bergetar juga. Yuksian dan ini memang tidak mudah untuk disempurnakan. Sen Siang mengatukkan giginya, wajahnya dipenuhi keringat, meskipun meramu sejumlah pil tidak menghabiskan banyak energi, itu tetap merupakan bentuk penyiksaan bagi pikirannya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan ketika tungku pil secara bertahap stabil, Sen Siang tidak lagi gugup. Dia menggunakan sekitar satu jam lagi untuk menstabilkan ketiga pelet itu. Setelah pil terbentuk, ketiga Yuksian dan di dalam tungku pil semuanya mengeluarkan cahaya putih yang kuat. Jika Sen Siang membuka tungku pil pada saat pertama, dan itu juga dalam kegelapan, dia pasti bisa melihat cahaya putih yang sangat indah dan lembut memancar keluar. Sen Siang hanya membuka tungku pil setelah cahaya putih memudar. Melihat tiga Yuksian dan berkualitas tinggi, dia menghela nafas panjang dan memakannya. Yuksian dan meleleh di tubuhnya, menyebabkan dia segera merasakan ada beberapa sungai menyegarkan yang mengalir di perutnya dan secara bertahap menyatu menjadi sungai besar, melonjak di tubuhnya, melepaskan gelombang demi gelombang energi. Saat dia menyalurkan energinya, energi tersebut mengalir melalui anggota badan dan tulangnya, membersihkan meridiannya, dan dimurnikan menjadi energi murni, memasuki dantian misteriusnya, dan mengalir ke pelet surga dari lima perdana menteri. Setelah menjadi raja abadi, dantiannya semuanya menjadi sangat jelas. Ketika dia melihat ke dalam, dia bisa melihat sisik-sisik di dalamnya, tetapi sisik-sisik itu masih sangat kecil. Dibandingkan dengan lima gambar virtual, mereka seperti batu dan gunung besar. Setelah itu, dia menelan dua yuksian dan berturut-turut, menggunakan setengah malam untuk memurnikannya, dan kemudian melanjutkan menyempurnakannya. Dia bisa memurnikan dua bac sehari, dan butuh lebih dari dua puluh hari untuk menyelesaikan hampir semua bahan obat, hanya ada satu set yang tersisa untuk dia duplikat di masa depan. Saat ini, dia memiliki lebih dari seratus empat puluh yuksian dan. Jika dia menjualnya, dia pasti bisa menghasilkan banyak uang, tapi dia tidak kekurangan kristal spiritual sama sekali. Dalam waktu sekitar dua bulan, Sen Siang telah memurnikan lebih dari seratus yuksian dan dan kemudian mengkonsumsinya untuk memurnikannya. Meskipun efek dari peningkatan kultifasinya terlihat jelas, dia masih jauh dari melangkah ke tahap tengah tahap Raja Abadi. Wong Kam Tin mengambil sepotong daging panggang dan menaruhnya di depan Sen Siang. Sen Siang menerimanya dengan tangannya, memasukkan seluruh bagian ke dalam mulutnya, dan kemudian duduk di sisi meja. Apa yang Anda temukan? Sen Siang bertanya sambil mengunyah daging panggang. Ada kabar baik dan kabar buruk. Wong Kam Tin terkekeh, izinkan saya memberitahu Anda kabar buruknya terlebih dahulu. Alam surga itu dibuka oleh para ahli dari beberapa kekuatan besar, dan orang-orang itu setidaknya berada pada siklus kelima dari alam yang menjadi abadi. Di antaranya, ada klan naga kekaisaran, istana ilahi penekan iblis, istana ilahi api, yang mulia ganda atau guntur, klan naga es, keluarga sie, kota pedang surga, istana pedang ilahi, vila gunung pengrajin ilahi, istana ratusan bunga. Di antara mereka, kaisar bunga istana ratusan bunga adalah yang terkuat, dan dia berkontribusi paling banyak. Meskipun Raja Phoenix tidak berkontribusi, gerbang wilayah surgawi ditemukan oleh ras bulu kekaisaran mereka, dan dia bahkan memberikan hak untuk berbicara kepada mereka. Kaisar bunga dengan cara ini, kaisar bunga juga bersedia menerima putri Phoenix sebagai muridnya. Sen siang menyela dia dan bertanya, apakah ini berita buruk bagi saya? Wong Kam Tin berkata, tentu saja itu berita buruk, karena kaisar bunga mempunyai hak untuk berbicara, dia melarang pria yang menyebut dirinya kaisar langit ratusan bunga itu untuk masuk. Tentu saja, bahkan jika kamu tidak dipanggil kaisar langit ratusan bunga, dia tidak akan membiarkanmu masuk. Sen siang menghela nafas, kalau begitu beritahu aku kabar baiknya, biarkan aku bahagia. Wong Kam Tin tertawa, ini kabar baik bagiku, karena aku cukup beruntung bisa diundang. Ini semua berkat kakak tertuamu, kakak tertuamu memiliki hubungan baik dengan Istana Pedang Ilahi. Berita baik apa itu? Sen siang mendengus, garis keturunan naga es juga berkontribusi, jadi saya bisa meminta kakak Long untuk memasukkan saya. Wong Kam Tin menggelengkan kepalanya, tidak, karena ada batasan yang sangat ketat pada jumlah orang, ketika memasuki gerbang wilayah surgawi, jika Anda membawa harta sihir penyimpanan yang dapat menampung orang, Anda akan terdeteksi, lebih jauh lagi, hanya ada lima tempat untuk garis keturunan naga es, jadi itu seharusnya sudah diputuskan sekarang. Wajah sen siang penuh depresi karena dia tidak bisa pergi. Namun, dia sangat berpikiran terbuka karena dia tidak melakukan apapun. Wajar jika dia tidak bisa pergi. Siapa sangka karena domain surga, akan ada begitu banyak kekuatan yang saling bertentangan di sembilan surga. Si Wu Shuang adalah orang pertama yang bergabung. Selain itu, ada kesepakatan bahwa tidak ada konflik yang dapat terjadi di dalam domain surga. Bocah nakal, apakah kamu sangat iri padaku saat ini, Huang Jintian tertawa dan berkata, bagaimana kalau aku mengungkapkan fakta bahwa kamu pernah memakan daging Raja Wali Emas sebelumnya. Dengan begitu, perlombaan bulu kerajaan tidak akan membiarkanmu masuk. Sen Siang melihat Wong Kam Tin pamer di depannya dan berkata dengan sinis. Jika berani, aku akan membeberkan semua rahasiamu, sahut Wong Kam Tin dengan tenang. Baiklah, guru, ketika Anda pergi ke sana, ingatlah bagian saya. Bantu saya membawa kembali beberapa barang bagus. Sen Siang berkata, saya ingin tahu domain surga macam apa ini. Saya mendengar bahwa itu adalah domain surga yang diisi dengan Saint Force. Batu-batu di dalamnya bahkan mungkin berisi Saint Force. Itulah sebabnya begitu banyak tokoh besar dari kekuatan besar setuju untuk bekerja sama untuk membukanya, kata Wong Kam Tin yang membuat Sen Siang semakin ingin masuk. Bukankah kamu dan Kaisar Bunga hanya bermain-main? Kamu pergi untuk meminta maaf padanya dan dia mengizinkanmu masuk. Karena dia mengetahui identitasmu dan tidak mengungkapmu, dia mungkin tidak melihatmu sebagai musuh bebuyutan. Masih ada ruang untuk penebusan. Wong Kam Tin tertawa, itu hanya permintaan maaf sementara. Kembali dari domain surga adalah orang baik lainnya, lagi pula, karatermu sudah lama hilang. Sen Siang mendengus, Anda bisa melakukannya pada siapapun, tetapi tidak pada wanita ini. Dia dan saya tidak bermain-main. Jika saya ingin mengaku kalah, saya harus tunduk padanya dan bekerja untuknya selama sisa hidup saya. Meskipun hari-hariku akan baik, siapakah aku apakah aku akan melakukan hal seperti itu? Petik 2. Ham, aku tidak percaya aku tidak bisa menyelinap masuk. Beritahu aku lokasi gerbang alam surgawi. Wong Kam Tin sudah menyiapkannya sejak lama, dia menyerahkan peta kepada Sen Siang dan tertawa, pelajarilah dengan baik, saya akan pergi dan bertemu dengan bocah nakal Wei Kuan itu sekarang, saya merasa kamu tidak akan bisa untuk menyelinap masuk, karena metode penyegelan kaisar bunga sangat kuat, pikirku banyak metode, tapi semuanya sulit untuk dipatahkan. Wong Kam Tin pergi dengan tergesa-gesa, menyebabkan Sen Siang sangat tidak senang. Dia membuka peta dan melihatnya dengan cermat. Melihat pegunungan di peta, Sen Siang langsung tertarik, dia tidak terus melihat lokasi gerbang alam surgawi, karena dia merasa gunung-gunung itu sangat familiar. Lokasi pegunungan ini sangat mirip dengan formasi besar di kitab suci, kata Long Sui. Itu benar, Sen Siang segera mengeluarkan buku ilahi yang mencatat banyak susunan ilahi yang kuat dan membalik ke salah satu halaman. Di sudut kanan bawah halaman, ada sebuah lingkaran, dan di dalam lingkaran, ada banyak butiran dan titik spirit yang padat. Meskipun lingkaran ini hanya memakan sedikit ruang di halaman ini, Sen Siang percaya bahwa itu adalah formasi yang sangat kuat. Titik-titik pada lingkaran itu adalah puluhan gunung yang tinggi. Ia segera menggambar sebuah lingkaran pada peta, dan jaraknya sama dengan titik-titik pada lingkaran kecil tersebut. Gerbang alam surgawi itu berada di perbatasan lingkaran, itu seharusnya merupakan celah spasial yang dibuka secara paksa, dan mungkin ada pintu nyata di sini. Selama saya membuka pintu itu, saya dapat masuk secara terbuka, dan tidak ada seorang pun bisa mengatakan apapun tentangku. Sen Siang sedikit bersemangat, satu-satunya petunjuk sekarang adalah lingkaran kecil itu. Dia harus mempelajari lingkaran kecil itu secara menyeluruh untuk memahami makna dibaliknya, dan hanya dengan begitu dia dapat menemukan pintu masuk sebenarnya ke alam surgawi. Ayo kita lihat, Long Sui juga bersemangat, jika alam surgawi dipenuhi dengan energi suci, itu akan sangat membantunya. Saat Sen Siang berjalan ke bawah, dia melihat Lizzy kecil berjalan ke pintu masuk istana surgawi penekan iblis. Kamu di sini untuk menemukanku. Sen Siang bertanya sambil nyengir, sudahkah kamu memikirkannya dengan matang dan memutuskan untuk menikah denganku? mendengar pertanyaan Sen Siang, Lizzy kecil yang baru saja hendak menganggukkan kepalanya, segera berbalik dan hendak pergi. Tunggu, aku hanya bercanda. Sen Siang dengan cemas memanggilnya, apakah ada sesuatu yang mendesak? Lizzy kecil mengirimkan transmisi suara kepadanya, Nyonya Asgard menyuruhku untuk memberitahumu bahwa jika kamu ingin memasuki alam surgawi itu, kamu hanya perlu mengumumumkan bahwa kamu telah mengubah nama Kaisar langit ratusan bunga, pada saat itu, kamu bisa mengikuti istana ilahi penekan iblis. Benarkah? Dia sangat baik padaku. Sen Siang tertawa. Sen Siang menunggu Lizzy kecil pergi beberapa saat sebelum mengubah penampilannya dan memasuki susunan transmisi, menuju ke tempat gerbang alam surgawi berada. Lokasi gerbang alam surgawi tidak berada di bawah kendali istana abadi manapun, karena energi abadi di sana sudah sangat tipis sejak zaman kuno, jadi itu bukanlah tempat yang baik untuk membangun istana abadi. Namun tempat itu cukup terkenal. Itu disebut Pegunungan Meteor, sesekali akan terjadi hujan meteor di langit di atas pegunungan. Pecahan meteor tersebut akan jatuh ke pegunungan. Banyak orang yang beruntung akan mengambil beberapa batu berharga dan aneh dari sana. Hujan meteor sering muncul di langit di atas tempat ini. bertahun-tahun yang lalu, tempat ini dianggap sebagai tanah harta karun, dan banyak kekuatan besar telah menjelajahinya, namun pada akhirnya, mereka tidak menemukan apapun, aku tidak pernah berpikir bahwa akan ada pintu masuk ke alam surgawi di sini, mungkinkah ada kelemahan dalam ruang antara tempat ini dan alam surgawi itu. Kata Bai Yu Yu. Sekarang kita bisa yakin bahwa ada formasi misterius di tempat itu, selama kita bisa memecahkannya dan membuka formasi, kita akan bisa mendapatkan jawabannya. Sen Siang berteleportasi ke istana abadi yang paling dekat dengan pegunungan meteor, dan kemudian berjalan menuju pegunungan meteor. Dalam perjalanan, dia bertemu banyak orang, semuanya pergi ke tempat itu untuk menonton pertunjukan, semuanya sudah menyebar, meskipun semua orang tahu bahwa mereka tidak bisa masuk, mereka tetap ingin melihatnya. Sen Siang berlari kencang, menganalisis formasi susunan pada buku ilahi di sepanjang jalan, menghafal butiran roh itu. Pada saat yang sama, dia ingin menemukan fondasi formasi araai, yang merupakan kunci untuk membuka formasi araai. Tempat ini dapat menarik meteor, dan pecahan bintang yang jatuh dari alam bintang akan membawa kekuatan bintang dalam jumlah besar. Jika jatuh ke tempat ini, pasti akan diserap oleh bumi, dan bahkan mungkin mengembun menjadi fondasi formasi. Kata Sumeyao, Sen Siang juga memiliki pemikiran yang sama, sangat mungkin, formasi ini mungkin sangat besar, menutupi seluruh pegunungan, dan lingkaran kecil pada kitab suci hanyalah bagian utamanya. Gerbang alam surgawi dalam keadaan terbuka, tetapi ada formasi besar yang mencakup radius 100 mil di sekitar gerbang, sehingga sulit untuk dimasuki. Selain itu, ada banyak raja abadi yang menjaga gerbang, dan ada juga beberapa tenda di dekat gerbang. Sen Siang curiga para ahli seperti Elefe Kilian ada di dalam tenda itu. Pintunya adalah layar cahaya kemasan, dan di bawah pintu ada dua cakram susunan. Sepertinya mereka menggunakan cakram araai untuk memblokir pintu, mencegah ruang agar tidak tertutup, sehingga mereka bisa masuk sesuka hati, namun, cakram araai tersebut memerlukan kristal spiritual dalam jumlah besar untuk mempertahankan pengoperasiannya, namun, bagi banyak kekuatan besar di sembilan surga, hal ini bukanlah sebuah masalah. Mereka belum masuk, kata Sen Siang sambil melihat gerbang dari puncak gunung, saat ini, banyak orang juga sedang melihat ke arah gerbang. Seorang lelaki tua berkata, saya mendengar bahwa ketika para ahli itu bergabung, mereka semua kehilangan banyak vitalitas dan saat ini sedang dalam pemulihan. Tanpa mereka yang memimpin, yang lain tidak akan berani masuk dengan gegabuh, mereka seharusnya bisa segera pulih dan memasuki alam surga bersama-sama. Sen Siang tidak menunggu orang-orang itu masuk, dan berlari ke lusinan gunung lainnya untuk menyelidikinya, setelah pencarian yang cermat, dia menemukan bahwa gunung-gunung ini awalnya tidak ada di sini, tetapi telah dipindahkan ke sini oleh seseorang. Gunung-gunung ini tingginya hanya 5 ribu kaki, yang dianggap relatif pendek di sembilan surga. Mereka seperti pilar, berdiri di sana satu per satu. Seperti yang diharapkan, ada fluktuasi perasasti spiritual yang sangat lemah di dalamnya. Jika saya tidak merasakannya dengan hati-hati, saya tidak akan dapat menemukannya. Sen Siang menghabiskan sepanjang hari berhenti di puncak beberapa puncak gunung dan melakukan banyak penyelidikan mendetail, baru pada saat itulah dia menemukannya secara kebetulan. Apalagi biasanya sangat lemah di malam hari, sehingga sangat sulit dideteksi pada waktu normal. Dengan penemuan ini, dia menyimpulkan bahwa ada formasi besar di sini yang menyembunyikan sesuatu. Masalahnya sekarang adalah menemukan basis formasi. Ada banyak sekali butiran roh ini, mereka sangat padat. Sen Siang melihat petah. Dia menggambar susunan melingkar dari kitab ilahi pada selembar kertas yang sangat besar dan dengan hati-hati memeriksa celahnya, mencari hubungan antara butir roh dan butir roh. Dia ingin menemukan pola susunan utama, dan titik perpotongan pola susunan utama adalah tempat basis susunan berada. Namun, dalam pola susunan padat ini, terdapat banyak persimpangan, dan sangat sulit untuk ditentukan. Saat ini, dia hanya bisa mengandalkan pemahamannya sendiri tentang butiran roh dan formasi susunan untuk menghilangkan sebanyak mungkin, tapi itu masih sangat sulit. Dia mengeluarkan batu filsafat yang misterius, bagian dalam batu filsafat awalnya berisi butiran roh alami dalam jumlah besar, jadi ketika dia mengolahnya, dia biasanya akan menggunakan batu filsafat untuk membantunya. Ini akan memudahkannya memahami kekuatan alam. Ketika dia pertama kali mendapatkan batu bertuah, sangat sulit baginya untuk menggunakannya. Namun, setelah bertahun-tahun, dia tampaknya memiliki hubungan misterius dengan batu filsafat, dan melihat semakin banyak butiran roh dari batu filsafat. Sekarang setelah batu bertuah ada di tangannya, dia memindahkan kekuatan misterius dari batu bertuah ke matanya untuk melihat diagram susunannya. Tidak lama kemudian, banyak butir roh yang mirip dengan diagram susunan muncul di dalam batu filsafat. Pada saat ini, diagram susunannya telah berubah menjadi hitam pekat di matanya, dan butiran roh di atasnya memiliki berbagai jenis cahaya. Dia menarik napas dalam-dalam karena kegembiraan, karena dia bisa melihat secara langsung apa arti pola susunan itu, di antaranya, pola susunan merah dan hijau adalah yang paling umum, diikuti oleh ungu dan putih, dan yang paling sedikit adalah emas muda. Hanya ada 49 butir, dan 49 butir roh ini semuanya berpotongan, dan titik persimpangan itu seharusnya berada di tempat basis susunannya berada. Itu di sini, Sen Siang membuat tanda di titik persimpangan, lalu menyingkirkan batu bertuah. Dia tidak segera mengambil tindakan, dia ingin menunggu mereka semua masuk, jika tidak, jika dia melakukan gerakan apapun di sini, dia pasti akan ketahuan, dan bahkan mungkin dihentikan pada akhirnya. Elefe kalian tahu bahwa aku tahu cara bertransformasi, jadi dia harus waspada di area ini. Dia tidak akan membiarkanku menyelinap masuk dengan mudah, kata Sen Siang. Lihat di samping pintu, ada cermin. Sen Siang berkata, ada juga banyak butiran roh yang digambar oleh ukiran naga di bingkai cermin, apakah cermin ini ada hubungannya dengan Imperial Dragon Rache. Di samping gerbang domain surgawi emas, ada cermin bundar besar yang sangat menarik perhatian. Ya, ini adalah sesuatu yang secara khusus digunakan oleh Imperial Dragon Rache untuk menerobos teknik transformasi. Itu disebut Demon Revealing Mirror. Long Sui berkata, seharusnya Kaisar Bungalah yang meminta ras naga ke Kaisaran untuk mendapatkannya. Sen Siang mengutuk dalam hatinya, sepertinya itu digunakan untuk melindungiku. Meskipun dia tidak berencana untuk menyelinap masuk sekarang, dia ingin memecahkan cermin. Benda itu merupakan ancaman baginya, karena dapat menembus teknik transformasinya. Baru pada pagi hari dia melihat banyak orang keluar dari tenda. Yang membuat Sen Siang tertekan adalah orang-orang ini mengenakan jubah dan topi bambu, menutupi seluruh wajah dan tubuh mereka. Dari kejauhan, mustahil untuk melihat siapa yang masuk, jelas sekali bahwa mereka sengaja menyembunyikannya, tidak memberi tahu orang lain siapa yang masuk. Oleh karena itu, tidak ada yang tahu berapa banyak ranker alam abadi yang berjaga di luar, dan mereka yang memiliki niat jahat tidak berani bertindak gegabuh. Ini pasti rencana Kaisar Bunga, kata Long Sui, dan Sen Siang berpikiran sama. Terima kasih telah menonton!